Dan naik lagi sekarang, akhirnya vibesnya mungkin akan terasa lebih berbeda Apalagi udah mulai memasuki ke dalam draft pick untuk di game yang pertama dari Base of 3 series Fanny langsung di-ban Dan juga Link, dua hero dari Versic Ini udah bener-bener menjadi target band kayaknya Iya, biasanya kalau kita lihat siap, mungkin season yang kemarin ya Berhadapan dengan EVOS, target band satu pemain Versic Versic Lima hero dia pernah di-ban Link, Fanny, Lancelot Aulus Aulus Link Pakito Iya, udah di-ban aja Berarti bener-bener semua bandnya cuma buat satu orang dong Iya, pernah ya, pernah Pernah di satu game Oke, permasalahannya disini Valentina juga di-ban Dan bahkan jangan lupakan masih ada Faramis Yang dimana ini adalah hero yang merupakan semi support damage dealer Aku bilang ya, walaupun dia tipikal support yang sebenarnya sangat efektif sekali untuk bermain ofensif Untuk main nabrak ketika kita melakukan fight 5 lawan 5 karena ada altar tersebut Iya, yang ternyata di-ban Iya, dan biasanya memang kalau Valentina sudah di-ban, mau gak mau Pakito Baramis harus di-ban juga Karena gak adil Karena gak adil, bener Kalaupun mau ngelepasin, dua-duanya ini harus berada di sisi yang berbeda Harus dilepaskan Tuh, karena bakalan repot banget bisa dibilang Kalau misalnya ada altarnya itu Fight-nya jadi lebih lama Fight-nya di-extend terus Dia kasih immortal buat 5 orang 5 orang Kalau Nana kan jaman sendirian nih Iya, bisa berjalan Dan bisa berjalan Dulu kan kita ngeliat ke altar lingkaran Di satu titik bisa tarik Ini bisa jalan Ini bisa jalan Ini bisa jalan Ini bisa jalan Akai juga langsung di-ban begitu saja Karena kita udah meneng bagaimana powerfulnya Akai Dengan dia punya heavy swing 4 detik Ini hitungannya Mungkin Bigetron Alpha tidak mau di-pick off Apalagi Ada kemungkinan terbesarnya Bigetron Alpha ingin mengamankan karah Karina Ingat, Max Sudah memainkan Karina Tank yang kemarin sempat Muncul kembali ke permukaan Tapi lumayan mahal sih buat first pick ya Ya, tapi mungkin nanti di second phase-nya Iya, di second phase nanti bisa Tapi iya Bagi first pick biasanya kan Akai yang dilepasin Biar ada kesempatan untuk mereka bisa ambil Akai-nya Biar Akai yang di-banan Dari sisi seberang Tapi di sini Akai di-banan Oke, belum ada masalah sama sekali Masih tetap mungkin sesuai dengan plan Dari Coach Starless Dan Coach Ziz buat sekarang Rasul melakukan band terhadap 1-1 Karena sebenarnya tidak akan mau memberikan 1-1 secara gratis Kepada Matt terutama Bagi goal laner Masya terbuka mungkin untuk Sorizo Julian Julian atau bahkan mungkin akan kita tukarkan Dengan satu hero seperti Tamus Yif Yang selalu hadir Untuk di area landing face-nya Dan buat teman-teman nih Yang lagi hadir di MPL Arena Persiapkanlah kata-kata mutiara kalian Karena seperti yang kamera sesat lagi akan Berkeliling-keliling berjalan-jalan Untuk penyorot kalian semua Betul sekali Waktunya mau ngecek Kondisi para penonton Dukungan seperti apa yang mau kalian sampaikan Sembari Yif ternyata Yang menjadi prioritas dari Bigetron Oke Yif ternyata Menengok dari Moreno Power hero-nya dia juga High ground defender Slow effect Apalagi ditambah dengan Kita tahu area real world manipulasi Tapi ini adalah gambaran Yang sudah aku tunggu-tunggu Sosok AG Ketemu sama mantan timnya Nah Bisikan apa nih Karena dia udah paham banget kan Berapa season tuh Berapa season Main banget Bigetron Alpha Di bawah naungan sosok AG Wow Ini dia yang luar biasa juga Bahwa komen dari Pai Chicken Saya rasa EVOS Karena tim ini yang membuat saya melihat MPL Indonesia Waduh Berarti inspired by Indonesia Dari EVOS khususnya ya Oh Pai Chicken ternyata Menengok kepada EVOS Legends Untuk mengetahui bagaimana Perkembangan di MPL Indonesia ini sendiri Dan kalau kita menengok ke EVOS Legends juga Mereka udah mengamankan dua hero Langsung Masya dan juga Julian Yang tadi udah kita sempat tinggung juga Dua hero yang bener-bener kuat Dan bahkan menurut sini Masya Ini potensinya untuk bisa kejar Gede banget Gede banget Apalagi cancellation bantuan dari Julian Kalau Juliannya ini ternyata ada Di tangan dari Cry Bisa menuju ke arah bagian belakang Planking power mungkin akan menjadi Salah satu kunci optimal juga Karena kita tahu Chain bisa nge-cancel reward manipulation Iya tapi apa memang di Cry Kita harus nunggu dulu Ini hero nya kan masih ada lagi Masih fleksibel Cecil juga masih bisa dipakai oleh dia Lillia Lillia juga masih ada Dan Julian bisa masuk sebagai jungler Ah Fensik yang nanti akan membawa kah Sebagai Julian jungler Tapi buat sekarang langsung ada Beatrix Dan juga Esmeralda Yang ada di jawaban Dari bikinan Alpha Menengok dari EXP laner nya ini Hitungannya lumayan lama Untuk Clearwave minion nya Kalau sananya Pand Dragon Yang nanti akan membawa Dari segi Masya sebagai EXP laner dan Cloud Akan hadir Sepertinya di tangan dari Clover Wow Langsung mengamankan Ke arah Marsman nya juga Dan Cloud juga bisa bilang Salah satu hero Yang bisa jump ke bagian Eve Terutama Berarti udah ada tiga Tiga hero sekaligus Hero yang bakal ganggu banget Dan salah duanya bener-bener bisa menutup secara paksa lebih tepatnya Iya Untuk reward manipulation Karena siapa yang mau terkena blazing duet di tengah-tengah area team fight Waduh ini juga sebuah coach dari Bajan Dimana di era Starless ini Bigetron kelihatan mainnya lebih disiplin Waduh bagaimana tidak Bagaimana tidak kan Itu informasi yang diberikan dari coach Starless Di belakang dengan menggunakan jubil quantum Sudah sangat jelas Pasti Ini kalau kecurian poin Invoice gak turun ya Wah Itu bahaya tuh Dia ngomongnya kecil Ngomongnya kecil Tapi musuhnya ke dalam Bahaya Tapi masalahnya Itu salah satu kunci bagaimana disiplin Dari bikinan alpha Oke Tapi Karina kali ini sudah di band ternyata Oleh EVOS Legends Karena kemarin kita sudah melihat Max ya Dengan Karina Tank Karina Tank Karina Tank Wih Jago itu harus bang Ganteng itu bonus Hei adik-adik semua Ingat Jago dulu baru ganteng ya Ingat Kalah kalian ya Ganteng doang tapi gak jago Dan inilah dia Para Teman-teman kita dari PTK From North America Dan juga Koyurino Dan Kibarbar Wih Ngevlog Koyur Wah Kecap siapa Yur Untung gak pegang Mik Untung gak pegang Mik Untung gak pegang Mik Bahaya kalau udah pegang Mik ya Wah bukan bahaya lagi Nesina Adi Jangan sampai itu bahaya Kita bakal balik lagi Kedalam draftnya Karena udah ada Atlas Yang di eliminasi Gak mau Gak mau lagi Ada tambahan bonus Untuk Meng-cancel Ultimate dari IUP nya Oke Kalau kita ngomongin soal Bagaimana line up Yang dimiliki sama teman-teman Dari EVOS Legends Mereka juga masih memiliki Pak Kito Yang tadi kita bahas Bahwa buat power Dari Pak Kito Ini dashnya sangat Apa ya Sangat cepat Dan Ini lah dia komen dari Koed atau Starless Match ini Jadi pembuktian Siapa yang mentalnya terkuat Dia yang menang Betul Ya apalagi kan Notabene ini Wajah-wajah baru lah Wajah-wajah baru Untuk kedua tim Gak cuman dari EVOS Oke Tapi untuk Gatoran juga Jadi mereka memang Harus memperkuat dari mental Tapi Pak Kito di band Ini adalah salah satu stopper Yang kita lihat di game Sebelumnya Julian Bisa diangkat dengan Ananya Knockout Strike Dan bahkan Cloud juga bisa Cloud juga bisa Tercancel Terhenti di sana Makanya ini harus ada Beberapa cancellation Terutama untuk menangkap Karena Cloud Karena lumayan bebas Belum ada efek CC power Yang begitu mengganggu Namun Sudah ada Natalia Yang di band kali ini Dari sisi teman-teman Bigiron Alpha Menengok potensi Dari Natalia Sebagai romer pun Sepertinya masih Lumayan mengerikan Walaupun sekarang Udah mulai shifting Ke arah area jungle Betul Kita udah ngeliat tadi Potensi dari seorang Natalia Di romer Tapi di jungle juga Pastinya Harusnya bakal lebih mengerikan ya Tapi kita bakal lihat juga Di post legends Hero berikutnya Ini bisa ke arah romer Karena tadi udah ada Dua romer yang di eliminasi Kalau ngomongin romer Berarti Pertama masih ada Matilda Masih ada Franco juga Jauhet Chowkufra Itu adalah tiga hero Yang menurutku Jadi karakteristik bagi bajan Menengok dia ini Adalah hero-hero set upper Jadi nanti bakal bisa Di follow up Terutama untuk Masya untuk laut Dan ternyata Franco yang akan menjadi Salah satu pilihan Bagi bajan untuk saat ini So Julian ini ada kemungkinan besar Antara di area mid lane Atau jungle Ya ingat-ingat Kalau dari bajan Berarti dia main Waktu dimasaknya Popol Kupa Masih jadi romer ya Udah lama banget Lama banget Udah lama banget Itu sebelum Knock up air bone nya Popol Kupa 0,2 detik Belum Masih bisa jadi romer lah intinya Intinya masih bisa jadi romer Dan bahkan buat sekarang pun Menengok dari Popol Kupa Ngomong-ngomong soal Popol Kupa Lebih tepatnya Sebagai gold laner Udah banyak banget Optional nya Selain Popol Kupa Salah satunya Cloud Yang in lagi nih Untuk di season yang 10 kali ini Oh iya karena dia bisa langsung ngeburst juga kan Dari sini Kita dengar 2 item Balmon Lolita Lolita counter set up play Dan kita ingatkan lagi sekali lagi Bahwa disini Bahwa Lolita sendiri Satu kali pick 100% win rate Iya dan itu pun dari Bigatron ya Dari Bigatron Ya kemarin dia pick Yang dimana kita tahu bahwa Lolita ini Adalah hero area of effect Dan ini akan sinkron banget Sama Yif Yang dimana ini juga merupakan Combo entry world championship Pada saat itu Yif Lolita Yif Lolita Kena 616 Ditambahin lagi pake real world manipulation Oh udah lengkap Lengkap Sekarang mereka bawa Esmeralda Bawa Esmeralda area of effect Dan jangan lupakan Beatrix juga Dan buat sekarang Dangki juga komen nih X roster world Evo's legends Mana nih mana nih mana nih Koyur Pake hati buat aja Keliatan Pake hati ya bacanya Iya makanya Saya juga nungguin kata-kata mutiara Dari Koyurino ini Oke last picknya Last picknya ternyata adalah Lily ya Yang sampai kita bahas juga Bahwa Juliannya akan menuju Kepada area jungle Dan buat Liliannya akan menjawab Bagaimana Esmeralda Dan juga Balmon yang memiliki Mobilitas dengan Menggunakan kaki Bukan menggunakan tembok Atau bahkan terbang Seperti Fanny Iya dan bahkan Lolita juga bisa kena Dengan artinya Angry Zoom nanti Jadi dia akan sangat Kerepotan untuk bisa keluar nanti Nah ini nih Momentum-momentum last minute Ketika ingin diberikan informasi Rencana-rencana Dan detail-detailnya Ya kan Uh Ivoz 2 Kosong Bigetron Semangat Ivoz Udah disemangatin Bah ini mah carame Udah plus 1 buff Namanya Plus 1 buff Plus 1 buff Aku pada mudlar Bedeh Itu di belakang ada apa tuh Hashtag Ivoz roar Juara season 10 Gas Dan abang-abang Ayo abang Coba bang Pose dulu Iya Pose bapak-bapak Pake jempol aja cukup Oke itu dia Dari audiensnya Udah ramai banget Entah itu dari Ivoz Dari Bigetron Tapi buat temen-temen di rumah Juga jangan ketinggalan Untuk selalu memberikan Dukung-dukungan positif Di kolom live chat Yes karena kita sesaat lagi Akan memasuki Arena Land of Dawn Nengok Ini adalah game pertama Dan di belakang sana Siapa itu yang Nge-print poster Mas Dean Ho ho Ha ha Ho ho Ha ha Kamu bohong Ha 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 Aduh Mas Dean Mas Dean Dan ini lah dia Bigs Di belakang ya kan Dan bahkan buat sekarang Kobujet full senyum Tuh katanya Waduh Waduh Kamu kalau konsek Kobujet Hah Tsunami Trophy Tsunami Trophy Kemari Waduh Apakah akan benar-benar Tsunami Trophy Untuk Biggeron Alpha Pertama kalinya Isi sedang ke 10 kali Karena sesaat lagi Kita akan memasuki Arena pertandingan Land of Dawn Untuk di game Yang pertama dari Best of 3 series Ini lah dia Biggeron Alpha Versus Evos Legends Yes dan kita akan langsung Masuk ke dalam Lane of Dawn Melihat pertandingan Antara Biggeron Dan juga Evos Kali ini Matt harus menghadapi Langsung Ke arah Seorang Clover Yang pastinya Udah ada satu informasi Kalau Bajan Berada di area Taufanya juga cuma Masanya Ironhooknya Belum berhasil connect Ke arah siapapun Yes bahkan Kali ini ada Pergerakan recall Yang dilakukan Sepertinya Karena dari awal Game Mau mau awal Poking damage Saling beradu Area of effect Ini akan ada Di area mid lane Yes dan ini Item dari Pendragon sendiri First item Swift boots Swift boots Wow Dan level 3 Buat sekarang Apalagi menengok Dari satu menit pertama Seperti ini Kita menengok Bagaimana agresivitas Belum terjadi sama sekali Hanya poking damage saja Hanya saling baku handam saja Laning face Seperti biasanya Tidak ada yang begitu agresif Dan menengok Dari kedisiplinan Para pemain Sepertinya tidak akan Ada yang bergerak Karena Biggeron Alpha Kita tahu sendiri Mereka sangat suka Bermain di late game Betul sekali Potensi late game Yang luar biasa Juga sebenarnya Di amankan ya Kalau kita lihat Dari potensial hero Cuman Untuk saat ini Turtle memang Sudah tersebut Bukan satu Endornya berhasil Kalau ada seorang Mace bakal langsung Di follow Juga dengan Seorang Pedragon Tapi Hanya menjadi Satu pancingan saja Hanya menjadi Satu peranggungan saja Sementara Kayaknya Yang bakal menjadi Satu target utama Dari Evo's Legends Oke disenggage Begitu saja dilakukan Endragon masih punya Dua bar HP Sementara versik Mengisar kena belakar Evo'an Evo'an Dulu Gara kan Dan bakal Langsung Lethal counter Dipaksa untuk mundur Retribution secure Dan bahkan Ini menjadi Keutungan yang luar biasa Tentunya untuk Biggeron Alpha Di match Awal Di early game Yang kali ini Tapi masih belum menentukan Masih banyak banget Kemungkinan yang bisa terjadi Dengan adanya Evo's Legends Early advantage Yang mereka punyai Dengan Bojulian Belum terlihat sejauh ini Dan juga Lillia Yang terkenal dengan Hero Force Blood Belum bisa memberikan Damage dengan Angry Gloom Dan bahkan Di bagian atas sendiri Ini matnya bisa Ditinggal Tadi oleh Ki Untuk melakukan Farmingan juga Jadi gak terlalu terganggu Sebenarnya Untuk farming pattern Dari Biggeron Alpha Wah ini yang aku suka Dari strut Dengan menggunakan Cloud ya Farming dual lane D-lane yang berbeda Apalagi dengan Movement speed Yang kita tahu Omowa ini akan Menambahkan regen power Dari Clover itu sendiri Sementara untuk Dari segi pemilihan item Mau tidak mau Berarti dia tidak akan Langsung memilih kepada Satu buah Demon Shush Dan Clover Belum terlihat sama sekali Tidak ada detektor juga Mungkin akan lebih Bermain aman Dan buat sekarang Akan kita lihat Clover Dengan Satu buah pergerakan Freestyle Recall Dan kembali dengan Battle Mirror Image Oke Good show Clover Thank you Thank you banget Masih punya sport Dan malam Yang tertanggap Sejap aja Dengan item hooknya Jamin ke depan First blow Dan dia maka oleh Clover Sebagai Gold laner Wow Hilang dalam sekejap Itu udah ada Satu ultimate Yang sebenernya dibuka Juga dengan 16 dari Ki Tapi masalahnya Belum bisa connect Ke arah siapapun Dan langsung Dibalesin dengan Adanya seorang Bajan Tapi kali ini kita Masih melihat Bika penentera akan Masuk ke arah Solo Terlebih dahulu Lompat dengan Polisormun Yang memang masih Available Tapi saat ini Dis Engage lagi Gak mau lagi Terlalu terburu-buru Oke Hanya memberikan Beberapa Source kill Saja Untuk mengusir Dari masing-masing Para pemain Henki Kayye yang kita kenal Tentunya dengan Setup inisiasi Yang sangat amat Disiplin Sangat amat sabar Bahkan lihat Bagaimana cara Setup yang dilakukan Oleh teman-teman Dari Biggeron Alphabot Sekarang udah mulai Mengetahui Beberapa pergerakan Dari Croix Salah satunya Polistar Mencoba untuk Memberikan dinding damage Tapi ternyata Rewom Manipulasi Di bawah Croix juga Masih memiliki Satu buah Sprint Pop out ke belakang Dan melihat Clover Mengusir mat Ini bener-bener Damage shield yang tinggi Sekali diberikan Di area river Oke Tapi semisal Dari tertahunya Juga bisa diambil Tadi oleh Biggeron Alphabot Kita tahu bahwa Masih ada pertukaran juga Yang dilakukan oleh Evos Legends Dimana Masya Ini masih terlepas Masih terbebas Dan masih tetap Untuk melakukan push Di bottom lane Dan temponya disamain Evos Legends tahu Ini Biggeron Alphabot Mereka gak bakal Bermain terburu-buru Mereka gak bakal Main agresif Mereka bener-bener Samain temponya Pelan-pelan Tapi pasti Kita ikutin aja Apa maunya Kalau kita bisa denger Apa kata dari Evos Legends Tapi kalau melihat Kali ini Satu peluru Udah sebenarnya Perkara seramat Belum konek ke arah siapapun Tapi Kali Mungkin akan memberikan Satu pressure Kami udah udah 16-nya konek Karena satu pemain Langsung dicapinkah Karena masih ada Lata counter yang bisa dibuka Moreno terlalu hilang Mendapatkan satu pemain Disada dengan Real world manipulation Yang bahkan Karena serang-sada juga Precious Masih ada di sana Oh my god Langsung ada counter setup Yang manis sekali Dilakukan oleh satu Sosok jungler kita Versik Dia mengincar Ke area belakang Dia mengincar Ke kancelationnya Dengan mengurangan Satu enhanced chain Bajan Dan juga KAYE Ditukarkan Begitu saja Dengan satu moment Ki yang tadinya Udah set up dengan bagus Dicancel Begitu aja Dengan satu enhanced chain Oh my god Yes Tapi itu masih untuk Romer Dan juga romer Sementara Kalau kita melihat lagi Dan lagi ini duel Yang terjadi di Bottom lane Yang menurutku Harus kita highlight banget sih Karena ini akan menentukan Siapa yang bakal unggul Untuk bisa rom Lebih jauh lagi Dan siapa yang akan Melakukan rotasi terlebih dahulu Karena menengok dari Pendragon Kita belum melihat Satu rotasi sama sekali Sebelum mungkin Jadi Guardian Helmet Ya atau sebelum pecah Turretnya Oh Turret Satu bonus Di arah top lane Objektif turret Tanpa adanya pertukaran Sama sekali kali ini Killnya tidak akan Dijadikan satu untuk satu Ya belum ada pertukaran Yang terlalu worth it Kali ini Satu outer turret Berhasil diamankan Memang Tapi Pendragon Udah mulai mendekat Ke arah subuh dari Torames Karena terkauh Dispon juga Bakal menjadi Satu momentum Zoning out yang bagus Kalau misalnya berhasil Tapi Zoning out Juga akan melakukan Hal yang sama Zoning out Sama-sama kali ini Versi Tapi masih benar-benar Flea banget Di area depan Iron hook Di daya Kali sama sekali Versi Mendapatkan satu tartel Walaupun dia kalah level Lethal counter Tidak berpengaruh Sama sekali Dan malah kali Dada di luar Manipulation Nomor 16 Spide down Nibiru passion Oh no Versi Pertukaran satu Tapi Ki Masih mampu Untuk bertahan Dan tidak ada Threat kill Versi Down For nothing Still survive kali ini Dengan lari-nya satu Tari kata Memang itu Kombo yang luar biasa Kita ngeliat Nomor 16 Konek Nibiru passion Dan juga konek Dan ini emang Membuat dari Bikiran Elba Udah mulai mendapatkan Keuntungan meskipun Belum terlalu besar Tapi dari segi objektif Mereka dapetin Satu kulit Bahkan surat di area tengah pun Udah mulai tergigit Sedikit demi sedikit Sorizo Oracle Unik banget om wawah Oracle barusan Aku liat dari Sorizo Di menit awal Seperti ini Menengok dari Sorizo Sedari tadi awal-awal Kita liat flanking Powernya dilakukan Dan bahkan dia mengamankan Item counter Dari Dominus Ice Terlebih dahulu Yes Mungkin enchantet juga Udah ada pastinya ya Sebagai first item dia Dan ya itu adalah Preemptive book Ternyata dari Sorizo Oh Ternyata Dan ternyata Moreno Mempertahankan dirinya Dengan satu pergerakan Dari Winder Tancet Dan tidak ada yang melihat hal tersebut Iron Hook dari Bajan Tidak mendapatkan jawaban Sama sekali Dua objektif Turret Diamatkan secara gratis Dan Itu dari Bikiran Alpha Play Yang benar-benar Meng-counter Bagaimana pergerakan Dari Evos Legends Dapat satu turn rate Dapat dua eliminasi Ke arah seorang crash Dan juga Ke arah seorang bajan Kurang untung Apa lagi Tapi ada sedikit fun fact Terlebih dahulu Di NPL ID scene yang ke-9 Max yang menang Memiliki banyak comfort fix Assassin Dan belum pernah memakai Balmung Uh Level ke-12 Efek Ice Queen One Sudah dimiliki oleh Moreno Memper Parah lebih tepatnya Bagaimana slow efek dari Front Crystal Dan buat sekarang Matnya juga mendapatkan Objektif poin lainnya Tiga Turet sudah hilang Outer dari Evos Legends Sudah mulai rontok Bikiran Alpha Benar-benar bermain dengan pasif Tapi objektif 2,3k gold Hilang begitu saja Sorizo Mungkin akan jadi target kali ini Tapi tidak Tidak dikejar Bendrago juga tidak Bakal sampai Karena Sorizo Karena sprint Menangkap Dilakukan Mat mencoba untuk mundur Karena belakang Sudah mulai Ada pergerakan balasan Bendrago mencoba untuk Ketoning out I Langsung menangkap Karena depan sana Bendrago juga sprint Pop out Dibalaskan 5 Melawan 4 Karena posisi Conceal dilakukan Bacen mencoba undang Membeli waktu di atas depan Real War Manipulation Jika masuk tahan Masih ada renan Apa di atas depan Klover dalam ancaman Dan mencoba undang Melakukan satu pergerakan Dengan Mojik Sarbon Dan langsung ada pergerakan Real War Manipulation Tapi lo Jadi dia mencoba lemak Di atas belakang Lethal counter Tidak di sendiri lagi Dan Bacen Bacen akan kembang Saat depan Cried Langsung coba undang Di engage oleh teman-teman Dan dibikiran Alpha Tapi sekarang Sepertinya Dengan sprint pop out Yang dia miliki Tidak akan bisa tertangkap Sama sekali Lagi-lagi permainan Begitu rapih Diberikan oleh Bicetron Alpha Dengan setup yang Bagus banget 616 yang tepat juga Karena satu pemain Dan juga zoning out Membuat dari Max Bisa mendapatkan Lord mereka Dengan sangat Amat dan seram Dan ini dia Untuk itemization Yang Om Mawa Ya situ tadi 616 yang sangat pas banget Karena di cover juga Dengan adanya Retreat dan lethal counter Dan Esmeralda nya Enchanted Talisman Oracle Dan dia sudah punya Blade Armor sekarang Dan ini Versik Bakal sulit Untuk bisa maju ke depan Selama lolitanya juga Masih menjaga di gara depan Harus bisa dicicil Bener Karena sekali Di lompat ke depan Dia sudah pasti all in Apalagi sudah ada Radian Armor Nah Dari seorang Max Ini mana untuk saat ini Balmon yang sudah punya Radian Armor Sudah punya Chris Helmet Makin sulit lagi Untuk disatat terlebih dahulu Apalagi Hegy Gaya Ye Hampir mendapatkan 1 nomenon blast Menuju kepada Bagian bottom turret Ya nampaknya Hanya mencoba Untuk memberikan zoning out Terlebih dahulu Supaya Lordnya Setidaknya bisa memberikan Sedikit cicilan Meskipun ini masih Lord yang pertama Dan pikirkan apa Sejauh ini mereka Masih juga mendominasi Dengan perbedaan 4.900 gol Makin sulit lagi Untuk menyentuh Ke arah Moreno Ice Queen One Winter Truncheon Sprint pop out Dia punya juga Pendragon bahkan Belum menyentuh Ke arah belakang nih Spekulasi awal kita Yang kali ini Yifnya tidak akan bisa bermain Ternyata malah Dengan bebasnya Dia bermain Karena cover Atau bayang-bayangan Dari Lolita Lolitanya bener-bener Bisa Nengganggu banget Ya di Chris depan Karena kita tahu Lolita Tadi biasanya Kalau dia lagi ada Di gara depan Melilihnya pastinya Yang bakal ngebayangin dia Tapi yang sekarang Andalah follow up Dari Bigger Non-Alpha Yang menurutku disini Adalah bagus banget Esmeralda juga Selalu bisa masuk Ngebuka team fightnya Juga gak ragu Apalagi menengok Dari objektif secure Dari Bigger Non-Alpha Lord tadi barusan Bener-bener jadi kontes Yang sebenernya Diinisiasi oleh teman-teman Dari Force Legends Bener Dan juga itu posisi Dimana dari Si Soriso Dia lagi recall Dia lagi recall Karena dia One bar HP Udah sekarat Seperti terpop out Jadi tidak ada kesempatan lagi Kalau seandainya Mau melanjutkan team fight Namun ternyata Ketika kembali lagi Kedalam arena pertandingan Dia udah full HP Buat sekarang Ya dan Jangan lupakan juga Kau hero baru Brotherin Udah hadir ya Udah kemarin Jadi buat kalian Jangan lupa Untuk beli skinnya Dengan harga 51 diamond doang Uh murah banget Langsung aja teman-teman Di dalam in-gamenya Di shop Dan buat sekarang Langsung ada pergerakan Yang mungkin akan Sikit lebih offensif Langsung ada Reward manipulation Tidak bisa Pedragon Dengan Thunderclapnya Menepuk bagaimana Keserangan Dari Bigger Non-Alpha Yang ditutup Dengan satu Reward manipulation Tidak ada Korban jiwa lagi Evos Legends Mendapatkan Satu poin yang mahal Dengan Hydro Defender Midliner Yang akhirnya Mereka tangkap Dari tadi terlepas Akhirnya Itu yang dibutuhkan Serangan kejutan Tadi conceal Langsung dibuka Bloodhunt Langsung dipakai Digigit Dan itu Lolita nya Gak bakal bisa set up Mau gak mau Emang itu yang mereka butuhkan Karena Lord yang kedua Udah mulai hadir lagi Dalam Lino Brown Pastinya Ini ngebuat juga Lolita nya gak bisa masuk Ke bagian depan Gak bisa ada Set up yang dibuat Tapi lihat Masa kan dari seorang Kayada juga Mad Bahkan kelompor Yang mencoba memberikan Satu counter inisiatnya Dengan satu Jatuh yang terlihat Membuat Gak ada damage Yang bisa masuk Sejauh ini Langsung ada Valistar Mencoba untuk bertahan Tapi Sorizo Maka pembuka sendirian Nominal biasanya Kena ke arah Satu hero Yaitu dalam bajan Sementara Nanti arah belakang Cry Mencoba untuk memberikan Diling damage Dengan slow effect Yang Rizul Mencoba untuk membubarkan Pasukan yang dibikin Lord Alpha Heki masih selamat Sementara Bandrago terjebak Di ruang nostalgia Dan Weskel Langsung mencoba Mencoba untuk dapat In satu dengan Mad Sebagai bonusnya Dia pegang Malefic Roar Namun masih Mau lebih Notified-nya Evo's Legends Masih bertahan Di dalam sebuah Notified-nya Max pun sudah mulai Kelihatan Immortal sudah ada Di tubuhnya Sementara Versic Juga sudah mulai Baku hantam Di arah depannya Saling bertatap wajah Glover Langsung jamin Kana depan Dengan satu Perkira karim Of nation Tapi ternyata Lopo Malah tumbang sendirian Spray down Begitu saja dilakukan Dan sementara Retribution Versic Langsung mengamankan Satu momentum Lord yang kedua Secure By Evo's Legends Tapi ditukar Dengan tiga pemain Apakah ini worth it Atau enggak Seharusnya disini Lordnya hanya akan menjadi Satu atau dua kali Buat Super Minion Bener Hanya akan menjadi Ya makanan untuk kita Alpha Tapi setidaknya Di Force Legends Mereka sudah Ngebuying time lagi Untuk bisa masuk Lebih dalam Menuju ke late game Dimana Pendragon Akan bisa menunjukkan Bahwa dengan full item defense Nanti Dia akan menang Acak-acak lini belakang Wah ini yang paling kita tunggu Karena Lordnya Sudah mulai langsung Di engage Begitu saja Dan Ya sepertinya Seperti biasa Kita sudah melihat Bagaimana dengan Kuantitas hero yang Lebih sedikit Nevin Jadi defaultnya Tidak akan lebih Optimal Ya Selain kali ini Kita melihat juga Pergerakan dari Begitron Alpha Yang sudah mulai Mendominasi Menginvasi Bahkan ke area Purple Buff Dari Evo's Legends So Versik untuk beberapa Saat ke depan Akan kekurangan Dari segi satu Buffnya Tapi ini Tidak menutup kemungkinan Buat Evo's Legends Lagi-lagi bisa Membalikan keadaan Late game power Tinggal bagaimana Nunggu bagaimana tadi Wind of Nature yang terpop out Atau bahkan Winter Truncheon Yang kita tunggu-tunggu dari tadi Terlihat sama sekali Ini sebenarnya dari Begitron Alpha Kalau mereka bisa kembali Memancing Blancing Duet dari Clover Terlebih dahulu Itu bagus banget tadi Buat Begitron Alpha Masalahnya Itu membuat mereka Tadi bisa follow up Buat Lord yang kedua Mereka bisa start Matt sudah selesai dengan Hasclaw Om Oke itu dia Ini Bear utamanya Karena kita tahu bahwa Hasclaw sangat cepat sekali Untuk membelikan HP Dengan Basic Attack Dan berarti bahwa dari Blancing Duet Ini udah harus bisa menjauhi Mungkinnya posisi dari Batrix dari Matt Oke Tadi kita sempat ngeliat juga Blancing Duetnya di pop up Hampir bisa ngedapetin Tiga pemain Tapi langsung Di comeback Di snowball Dengan adanya Batrix Ya ini dia Blancing Duet Yang kita maksud Bagaimana Wind of Nature Ternyata tidak menjadi jawaban Dan buat sekarang Di live camnya Live camnya Live camnya Pandrago sepertinya Sedang mengejar Dan melakukan Satuan setup yang kali ini Langsung ada Enhanced Chain Sementara lihat Di depan sana Max tumbang dengan Immortal yang pecah Gopel menggicar Terlalu lakukan Dengan Classic Duet Buat sekarang Sorizo juga mencoba Untuk bertahan Masih punya Immortal Hanky tumbang sendirian Immortal pecah Satu demi satu Ironhooknya juga miss Untuk sekarang Max mencoba untuk Kebanyakan ke arah Bagian Toplane Max gak punya Jalan pulang Dan tobang Terkenal satu Enhanced Chain Di bagian Toplane Versick Got this kill Wah tapi lihat Berapa banyak resource Yang harus dibuang oleh Immortal Hanya untuk mengejar Ke arah seorang Mas Masih Sama Bisa aku bilang Karena kali ini Dari Immortal Sudah mulai mengejar Ketertinggalan Dari segi gold mereka Dan udah mulai fokus Ke arah midline Nampaknya dengan Clearing Wave Yang begitu cepat Seharusnya Dan juga Dari seorang Moreno Gak boleh terculik Untuk kedua kalinya Oke Divide mulai menegang Sepertinya Setelah Max tumbang Untuk Dalam jangka waktu Yang lumayan lama Nevin Apalagi menengok dari Lord Evac Yang ketiga nanti Ini akan mempersulit Untuk teamfightnya Mendekati menit-menit ke-18 Lord Evolve Ya kita bakal melihat juga Outer turret di bagian bottom lane Sudah dihilangkan dengan Begitu mudahnya Cuma masa ya udah ada Satu inisias yang dibuka Real world manipulation Terbuka juga Tapi G Berapa pendapatnya Untuk memulai disana Bahkan double kill Karena seorang baja juga Gak ada pada bagian depan Membuat dari crate Dan juga versik Harus mundur-mundur-mundur Dulu sampai ke bagian belakang No way Dua hero tumbang Ketika ada Lord Ini bakal menjadi Sebuah malapetaka Dikarenakan kita tahu Lord adalah objektif terpenting Untuk mendobrak Bagaimana base turret Yang dimiliki oleh teman-teman Dari Evos Legends Dan sepertinya Tidak akan ada kontes Sama sekali Lord secure Bye Itu tadi ada counter initiate Dari Bikitorna Alpha Mereka nunggu Demen-demen blast Waktu ada blazing duet Demen-demen blastnya Lepas juga Dan gatau kenapa ya Shield dari Seorang Ki Itu on point banget loh Karena blazing duet Jadi damage-nya gak ada yang masuk Gara-gara tameng tadi Iya dia punya blade armor juga Udah punya radian Tough boots Ini kuat banget Ini tebel ya Terutama untuk efek-efek Magic damage Apalagi dari versi kan Kita tahu damage-nya kan gak langsung Blur Gaya 1, 2, 3 Naik ke atas Dengan enhance chain-nya dia Jadi bakal nambah lagi Dengan adanya radian armor Gitu defense magic Well buat sekarang Kita akan melihat bagaimana Pergerakan dari Bikitorna Alpha Yang perlahan-lahan Lebih menunggu 3 lane push Karena menengok di bagian top lane Agak distuck sedikit Jadi mungkin akan kita lihat Top lane Yang menjadi korban Paling terakhir Buat sekarang Di arah bottom lane Pedrago dalam ancaman Iron hooknya Miss begitu saja Langsung ada pergerakan Dari 1 Ki Dengan shield-nya Coba untuk zoning out Apa yang dilakukan oleh teman-teman Dari Evo's Legends 10 berpaling 6 Dengan point kill Untuk saat ini Di penitian ke-18 Iron hook gak ada yang connect Sama sekali Torizo Mencoba untuk Pembadani Pergerakan dari Evo's Legends Di arah belakang Pedrago Masih kicarkan Amatnya masih punya hastal Ternyata masih mampu Untuk bertahan Pedrago juga dalam ancaman Dan masih mampu Untuk bertahan Mundur dengan sprint pop out-nya Iron hook miss Lagi dari seorang bacaan Pedrago dalam ancaman Langsung dulu menunggu Dan Pedrago terjebak Sedih dan di arah depan Langsung terkenal Lethal kauter Moreno Mendapatkan satu point kill-nya Langsung digunakan Dari 1-1 Pali-1 Versiq mencoba untuk bertahan Tapi kapan-kapan bisa Bertahan dekat Langsung ada pergerakan Dari 1-1-nya Versiq masih mampu Di pertahan Key down Tapi turretnya Satu demi satu Udah mulai diambil Oleh teman-teman Dari Biggeron Alpha Dan mereka reset Mereka tahu Mereka kehilangan Key Dan mereka gak bisa Untuk melanjutkan pertandingan Evo's Legends Menolak untuk Menumbangkan Peace terakhir mereka Dengan menarik Satu player Itu Hanky Dengan Iron hook Dan juga flicker Dan itu bagus banget Dengan kehilangan Hanky Biggeron Alpha Mereka gak bisa Langsung jamin Ke bagian besok Ini mereka bakal reset Bakal menunggu Karah Lord berikutnya Juga Sarza Yang akan respon Dalam satu menit Tersisa Satu menit Di dalam game Ini gak butuh Waktu yang lama Mereka juga bahkan Bisa memakai pertukaran Eliminasi lagi Mengingat Biggeron Alpha Hanya dengan Empat pemainnya saja Dari status juga Ada Matt disini Dengan Batrix dia Dan ya Ini status kita Dari season kemarin Atau seasonnya ke sembilan Dia memang adalah user Untuk Batrix sendiri Cukup strong Dan tadi kita bisa melihat Bagaimana perform dari Matt sendiri Yang selalu di target Dia orang paling belakang juga Tapi dia selalu bisa Selamat dari marah bahaya Oke Selalu ada di belakang Pendragon sudah selesai Dengan Guardian Huffordnya lagi Yang selanjutnya Buat sekarang Pendragon Mencoba untuk bertahan Gak punya speed pop out Tapi langsung dibayang-bayangi Begitu saja versiknya Mencoba untuk meng cover Bajan datang Iron Hook connect Terah depan Maxnya tidak digigit Begitu saja Pendragon Mencoba untuk muntut Terlebih dahulu Ragnar Apati Apakah bakal kena Kayanya enggak sih Untuk di all in Belum mau ada inisiasi Langsung wajib bagian depan Nampaknya mencoba Untuk memulakan Masih dua terlalu Masih ada Battle B-Rolling Masih satu menamakan Jaringan maupun Masih ada Karena seru versik Dan versik Harus dihilangkan Cuma masalah Masih ada penerbangan Juga yang bisa memberikan Satu pertemuan yang bagian belakang Lengking dilakukan Moreno bagian hampir Juga bisa dihilangkan Tapi ternyata Pasti ada kesempatan Dengan zoning out Dari Zorizo Dan tidak ada versik Artinya tidak ada retribution Piketron Alpha Menjawab dengan satu pick off Yang manis ketika kita tahu Bahwa Franko adalah tipikal Pick off yang lebih mematikan Mud langsung menyelesaikan tugasnya Bersama dengan sang kakak Lord diamankan Untuk biketron Alpha Ya sini dia Lord Untuk biketron Alpha Besar banget change mereka Sebenarnya Untuk nge-end game kali ini Tapi tidak menutup kemungkinan Untuk info spasions mereka Masih ada pen dragon Masih ada versik Yang memang bisa menghentikan Beberapa pergerakan Dengan enhance chainnya Oke Layar head to head By head and shoulder sekali ini Melihat dari versik Dan juga Max Walaupun status dari versik Kita tahu Dia lebih optimal Dia lebih tinggi Omoa Tapi bagaimana Eksekusi in game nya Max Dia benar-benar Lebih optimal Untuk secure objective Ya apalagi kan kita jarang mungkin Untuk melihat dia bermain Sebagai Balmon Rata-rata Justru Asasin Karina lah Lancelot Untuk mengimbangi ekonomi Tapi sekarang Dia dengan Balmon nya Bisa mengimbangi permainan Dari hero EVO Legends Awas Sebagai penutup Untuk Devon Oh Real War Manipulation Itu sakit banget Disamping dari Lord Evolve Bandrago dalam acaman Dan kayaknya Dari depan Tidak ada Immortality Bandrago tumpang Untuk 55 menit Klan situ yang dilakukan Dan hampir Menahan semua dinding Dari cover dan cover Dipaksa untuk mundur Karena belakang Tidak ada tower scale Yang tersisa Lord pun udah bisa ditumpangkan Key down Polizo juga menggunakan Tiga jalan Tapi Bajan masih mampu Untuk bertahan Policstar pun dilakukan Bajan tumpang Tapi Sorizo Masih punya Immortality Langsung ada storyline Hits juga disisir lain Moreno mencoba Untuk mempertahankan Tubuhnya Dua Ditukarkan dua EVO Legends Still on the game Still too strong Terdispat Ditubahkan di menit Yang ke-22 Clover What a nice game Dia bener-bener bisa Mengusir satu persatu Bahkan menubahkan Dua pemain sekaligus Memang Tadi ada satu pertukaran Yang harus dilakukan Oleh seorang Zorizo Ketika Policstar Moonnya Ngejump in Ke arah seorang Bajan Oh oh Ini yang berbahaya Karena udah mulai Memasuki menit-menit Krusial di menit 22 Ya sebenarnya dari Replay-nya sendiri ya Resetif dari Stardust Galaxy A Series Itu sebenarnya Bajan kurang sekali Kena Stardust Dance Cuman kelewatan Jadi dia puter balik lagi Iya Dia kasih Policstar pun Untuk memastikan Tapi harus ditukarkan juga Dengan satu Imo Dan juga nyawanya dia Dan bahkan dia pegang Winter Trance jenuh akhirnya Dimana dia tahu Disini dia membutuhkan Sekali Bayung Time Dengan efek surprise tersebut Dan makin lama game berjalan Makin lebih mengerikan Kalau seandainya kita Akan menengok bagaimana Satu kali tumbang Ada sekitar 70 detik kali Kalau misalkan udah mulai Memasuki menit-menit seperti ini Yes Damage built by axe 100 ribu Moreno Ya jangan lupakan Clover sih Yang harus diwaspadai Semakin light game ya Apalagi ini kan item udah full semua nih Ya Berarti pasti gak Clover Yang harus bener-bener bisa dijaga Jangan sampai Ini dia bisa ngelepasin Basing duit Di samping dari Moreno Betul Dan kebalikannya Untuk begini run alpha Kalau bisa Clover dulu ya Mereka encar Kayak tadi ya Ya bener-bener bisa ngacak-ngacak Semua kemungkinan yang Udah 90% terjadi Bisa nge-end gamenya Langsung dibalikin Dengan begitu mudahnya Dengan Blasing Duit Dan juga Battle Mirroring Image 8 detik lagi menuju Lord Di menit yang ke-23 Inilah dia Lord yang bakal menentukan Bagaimana nasib Dari kedua belah tim Siapapun yang akan mendapatkan Lord Kali ini akan mendapatkan Sebuah power tambahan Agar nanti mereka bisa Memberikan efek petir Dengan pasif dari Lord Evolve Yang udah mulai di-engage Kali ini bikin run alpha Consil putih lakukan Bajan langsung melakukan Pergerakan ke depan Persik mencoba untuk menangkap Ki Tidak ada Ironhook juga yang kena Cryt mencoba untuk memberikan Teritorial effect dari Angry Gloom Yang dia miliki tapi buat sekarang Ada satu pergerakan counter set up Kayi mencoba untuk mengincar sesuatu Persik Maka langsung melakukan sportnya Pendragon ketahuan Dan langsung mengincar Karena belakang Tapi terima kasih ada Falling Star Moon Mencoba untuk bertahan terlebih dahulu Masih ada Shields juga Membayang-bayang ikan depan Masih belum ada pergerakan Chomp Ini daripada seorang clover juga Menunggu Pendragon Agar bisa mendapatkan Sebuah teritorial Untuk melakukan backstep Lordnya udah spawn disini Bahkan udah mulai Adanya cicilan yang berikan oleh Seorang Max Bajan Persik dan 3 pemain Dari Terlalu tebak Malah 6 menempatnya Belum konek ke arah siapapun Oke 2 source skill sudah digunakan Ini akan menjadi ancaman Kean-evas lagi Sebelum menggigit ke arah siapapun Bajan masih menunggu Momen tumang Terima kasih menunggu Tidak ada episode Karena untuk sekarang Terima kasih menunggu Terima kasih menunggu Sekarang langsung digigit dengan efek surprise Tidak akan ada lagi Cover defense Dan lihat di arah besnya Evo's Legends Take the game Number 1 War is coming Evo's Legends Take the game Dengan perjuangan yang luas biasa Dengan kemungkinan yang sangat dapat kecil Tapi clover Clover hadir disana Dan ngepalikin Semua ekspektasi kita Iya Itu tarik ulur Yang menentukan memang berbahaya Semakin light game Pastinya satu kesalahan kecil yang diperbuat Akan berakibat fatal Dan itu terjadi tadi Tarik ulur Sword skill 2 Kebuang untuk Victor Nalva Maniak dari Versic Maniak benar Aku pada mudrar Oke Sebuah counter play setup Yang dimainkan oleh teman-teman Dari Evo's Legends Berbuah hasil maksimal 4 Terima kasih telah menonton! Perh Barat Berbuah Terima